PENYELESAIAN AKHIR PENYELESAIAN AKHIR Pertandingan yang cukup sulit karena tentunya kami tidak lengkap secara materi pemain. Saya cukup senang dengan 3 poin di sini, tapi kami akan tetap belajar dan berlatih lagi, khususnya penyelesaian akhir, kata Bojan dalam konferensi persusi pertandingan. Bojan menilai, anak asuhnya tampil baik pada pertandingan tersebut, khususnya pada babak pertama. Menurutnya, Alberto Rodriguez dan kawan-kawan bermain sesuai dengan yang direncanakan hingga terjadinya gol penalti dari Mark Klok yang membawa Persib unggul 1-0 di babak pertama. Ini bukan pertandingan mudah, tapi saya melihat di menit awal pertandingan berjalan dengan baik kami bermain sesuai dengan apa yang diinginkan, ucapnya. Berita lainnya Tiga momen menarik di Laga Persib versus PSIS Dua kartu merah, hingga momen keributan terjadi usai Gali Veritas menendang bola ke arah kepala Mark Klok. Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi. Beberapa kali wasit memberi kartu kuning untuk kedua tim. Dua kartu merah lahir kepada dua pemain PSIS, pelanggaran keras oleh Lutfi Kamal dan Adi Satrio membuat wasit mengganjarnya dengan kartu merah, alhasil PSIS pun bermain dengan sembilan pemain. Meski menghadapi tim tuan rumah yang kurang jumlah pemain, Persib Bandung masih tetap kesulitan untuk melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan. Kerusuhan lain kembali terjadi seusai Gali Veritas menendang bola ke arah klok yang sedang terjatuh, tak terima. Semua rekan klok memberikan respon menggebu untuk memberikan protes hingga terjadi keributan, namun tak lama kejadian itu pun meredah. Yang anehnya Gali tak diberikan hukuman kartu keduanya oleh wasit. Persib beruntung, di menit-menit akhir diberikan hadiah penalti seusai Rian Kurnia dilanggar di kotak penalti oleh Ferdian. Klok sebagai Algojo sukses membalikan skor menjadi 1-2. Dengan hasil ini Persib naik ke posisi 14 kelas men sementara dengan raihan poin 11.